Eng Jiao Wong Jelit 56. Tiong Chiu Kiam Kek hendak menggunai siasat sesudahnya senjatanya beradu, ia mendek untuk memutar tubuh, senjatanya itu ditarik pulang, untuk dipakai menyerang lebih jauh. Ia mundur. Bin Hyo Chu juga tak hendak berhenti sampai di situ, ia menyusul. Tiong Lo Su, jangan pergi, aku hendak minta pengajaran pedangmu ia berseru. Tiong Gam menduga ia bakal disusul, sangkaannya itu berbukti. Mendadak ia berhenti berlari, lalu dengan tiba-tiba juga ia memutar tubuh. Berbareng dengan ini pedangnya, dengan kedua tangan, dipakai menusuk. Bin Chai menyusul tanpa takwas pada, ia juga khawatir lawan akan menggunai akal. Ia khawatir musuh menggunai senjata rahasia, tetapi kapan ia ingat Tiong Chiu Kiam Kek ada seorang kenamaan, ia buang kekhawatirannya itu. Untuk tidak berikan ketika pada lawan, ia merangsek terus. Dengan sekonyong Tiong Chiu Kiam Kek memutar tubuh, pedangnya pun mendadak ditikamkan. Bin Chai terperanjat untuk serangan sebat itu, ia lekas miringkan tubuh, hingga ujung pedang lewat di depan dadanya. Juga Chiu Kiam terkejut karena gagalnya tipu serangannya ia insyaf bahwa ia sedang menghadapi ancaman, maka dengan lekas ia lompat memutar ke kanan. Bin Chai tidak memberi kesempatan lawan ini dapat menyingkir, ia loncat memburu sambil Jit Goat Loon kiri menyambar. Sambil menyerang secara demikian, ia pun berseru terima kasih yang kau mengalah. Akan tetapi senjatanya terus mengancam pundaknya lawan. Tidak ada jalan lagi untuk Tiong Gam berkelit tapi ia tak sudi menyerah mentah, ia ada seorang dengan ilmu kepandayan berdasar, maka ia paksa memutar pula tubuhnya sambil menangkis dengan pedangnya. Apalacur, ia masih kalah sebat, Jit Goat Loon mendahului mengenai belakang iga kanannya, tidak ampun lagi ia rubuh pingsan, pedangnya terlepas dari cekalannya, darahnya munkrat, sebab senjata musuh berujung tajam. Bintai hendak saksikan apakah orang telah binasa atau tidak, ia maju ke depan, akan tetapi berbareng dengan itu dua orang lompat ke arahnya, yang satu segera hampirkan Tiong Gam, yang lain menghalau sambil berseru Bintai, hebat benar sepasang rodamu. Di sini Hubeng hendak mohon pengajaran dari kau. Bintai insyaf, setelah melukai satu orang, pihak Hoai yang Pei pasti tak akan mau sudah saja, dari itu, ia ambil ketetapan akan melayani terus, maka juga, ia tertawa dingin terhadap penantangnya ini. Hu Loosu, untuk apa bergusar katanya? Adu silat toh ada pekerjaan berbahaya, siapa tak sanggup menangkis, dia mesti terluka. Adu silat toh lain daripada berlatih. Dengan maju kemari, Loosu telah memberi muka terang kepada aku. Bicara dalam hal ilmu silat, aku terhitung lebih muda daripada kau, perbedaannya masih sangat jauh, akan tetapi karena kau menghendakinya, aku bersedia akan korbankan jiwaku untuk menemani kau. Selagi Tian Kong Chiu bicara, orang yang menghampirkan Cheong Gam, ialah Ban Liu Tong, sudah lantas tolongi Tiong Chiu Kiam Kek, untuk diperiksa lukanya dan diobati, setelah mana, datang dua murid Hoai yang Pei, yang diperintahkan oleh Heng Jiao Wong untuk melongok, maka Liu Tong perintah kedua murid ini untuk temani saudara seperguruan itu, yang telah sedar dari pingsannya. Bu Pang Kyo, kemudian Syok Beng Sin Ie berkata kepada Bu Ie yang kepada siapa ia menoleh, Cheong Loosu telah terluka, dia perlu segera dibawa ke perahu kami untuk berobat, maka itu mohon kau beri perintah saudara sebawahanmu untuk mengantarkannya. Bin Hyo Chu telah kesalahan tangan, hal ini membuat aku menyesal, menyahut Tian Lem Itso. Baik, Ban Loosu, silahkan Cheong Loosu pergi beristirahat ke perahunya. Apakah lukanya tak berbahaya? Tidak terlalu membahayakan, Bu Pang Kyo, jawab Liu Tong. Bu Ie yang lantas ditahkan satu Cheong Su ajak beberapa orangnya pergi antar Cheong Gam pergi ke barisan perahu Garuda terbang, untuk mana telah disiapkan gotongan. Di medan pertempuran Bin Tai dan Hu Beng telah berdiri berhadapan, yang belakangan tidak puas, yang pertama tidak senang. Hu Beng pun lantas cekal goloknya, Kim Pue E. Kamsan Tu, yang diantarkan oleh salah satu murid Ho A. Yang Pei. Bin Hyo Chu, berkata Kim Loosu, Hu Beng yang tidak tahu diri ingin minta pengajaran Jit Goat Lun darimu, maka silahkan kau maju. Bin Tai tidak mau omong lebih banyak lagi. Baik ia menyambut seraya memberi hormat. Silahkan Hu Loosu. Lantas keduanya mulai bergerak, akan ambil tempatnya masing-masing. Silahkan, Bin Hyo Chu berkata Hu Beng yang begitu lekas maju dengan satu gerakan dari ilmu silat golok Ngo Ho Toan Hun Chu atau lima hari mau mencegat pintu. Selagi Bin Tai bersiap untuk sambut serangan, semua hadirin di kedua pihak merasa tegang sedirinya, karena mereka masing-masing tahu bahwa pertempuran dasyat segera akan berlangsung. Benar Hu Beng tidak mensungkan lagi, ia menyerang dengan seru, karena mana, Bin Tai mesti melayani dengan sungguh. Semua hadirin jadi semakin tegang. Golok berkeret depan berkilau. Di sebelah itu, sepasang Jit Goat Lun digeraki secara sebat sekali, diimbangi kepesatan tubuh dari yang memegangnya. Beberapa kali ketiga senjata beradu, menerbitkan suara, memunkretkan lelatu api hingga metu jadi kesiluan. Pertempuran dilakukan cepat sekali, 20 jurus telah lewat. Sampai sebegitu jauh, Hu Beng tak berhasil merebut kemenangan. Dan Bin Tai juga tidak bisa berbuat banyak dengan sepasang rodanya yang istimewa itu, ia cuma bisa melayani seimbang. Di kalangan Ho A Yang Pei, Eng Jiao Wong berkuatir untuk Kim Tuso, yang maju tanpa perkenannya lagi. Tetapi inilah soal kecil. Yang hebat adalah Kerber telahinya. Hu Beng sudah tua, ia menjadi gusar karena Cheong Gam terluka, hingga ia jadi tak dapat mengatasi dirinya lagi, yang amarahnya meluap. Dia pun memang ingin sekali mencoba Hyo Chu yang kenamaan itu. Setelah berjalan demikian jauh, menuruti penasarannya, Hu Beng ubah gerakan goloknya. Ia lantas mainkan tipu serangan dari Pek Siantan Chu atau Sambaran Kilat. Bin Tai sudah lantas merasakan hebatnya serangan itu, karena beberapa kali ia telah mesti luputkan diri dari serangan yang membahayakan, maka ia jadi waspada sekali. Untuk bisa melayani dengan baik, ia menggunakan antarokebisaannya mengentengi tubuh untuk mempergesit gerak-geriknya. Kali ini ia berhasil sesudah jurus dikasih lewat lebih jauh. Ia menang gesit. Hu Beng tampak liahainya lawan ini, walaupun demikian, ia tak bisa berbuat suatu apa untuk mengatasinya, ia sudah keluarkan antarokepandayanya, namun ia masih belum dapat terbut kemenangan. Ia sudah berusia lanjut lambat laun keringat mulai membasai kepalanya. Adalah setelah berlangsung demikian jauh, Bin Tai memperhebat gesakannya. Sebagai orang yang berpengalaman, Hu Beng In Shafia bakal rubuh di tangan lawannya ini. Maka ia memikir untuk melakukan serangan yang terakhir, dari ilmu pukulan Kim Tzu-Jie Siye Siye, atau 24 bacokan, akan tetapi selagi ia memikir demikian, gerakannya telah menjadi sedikit lambat. Bin Tai bermata sangat celi, dengan cepat ia mainkan Jip Go At Lun dalam gerakannya Cap Jie Siye Tin Hei Kim Lun, atau pukulan roda emas 12 kali. Baru saja Hu Beng mulai penyerangannya setelah merubah siasatnya, dengan ilmu Kim Lyong Poan Giyokyo, atau naga emas melilit Tihang Kemala, justru Bin Tai menyambut dengan Cucuan Kim Lun atau membalik roda emas, dengan tangan kiri ia menangkis, hingga goloknya Hu Beng tersampok, dengan tangan kanan ia menyerang ke bawah. Oleh karena goloknya telah terpental, tak sempat Hu Beng menarik pulang, maka itu, untuk tolong diri, ia berlompat mundur sambil memutar tubuh, supayalah bisa melihat ke depan dan gampang untuk memutar diri pula. Tapi Bin Tai tidak mau mengasih ketika, ia menjejakan kaki kirinya, kaki kanannya diangkat, untuk menyusul sambil berseru Hu Elo On Hyong, jangan pergi selagi menyebut pergi, tangan kirinya membarengi menyambar. Hu Beng bergerak dengan sebat, akan tetapi lawannya terlebih cepat, pula dengan menggunai senjata, Maka itu, belum sampai Hu Beng menginjak tanah, belakang betisnya yang kanan telah kena terserang, hingga ia merasakan sangat sakit. Walaupun demikian, ia masih bisa berseru bagus ia tidak melainkan berteriak, pun setelah kaki kirinya dapat injak tanah, dengan memutar tubuh goloknya dikasih melayang secara cepat luar biasa. Ia kerahkan tenaganya yang terakhir untuk membuat pembalasan. Bin Tai tak sangka sama sekali gerakan lawan ini, tahu, ujung golok sudah menyambar dadanya, dalam kagetnya ia mencoba membuang diri, tetapi ujung golok tetapi mencapai sasarannya, menggurat dada terus ke bahu kiri, hingga bajunya robe, kulit dagingnya terluka, ia pun bermandikan darah juga. Di lain pihak goloknya Hu Beng terlepas dari cekalan, jatuh ke tanah, Hu Beng sendiri telah rubuh pingsan. Dari pihak Ho Yang Pei, Yan Tiao Xiang Hiap dan Ban Liu Tong lompat maju ke tengah kalangan, dan di pihak Hang Bue Pang berlompat PPO U Leng Pou Giok Seng Hiocu lari Kim Tiao Tong dan He Niao Gou Cheng, Heng Tong Hiocu. Kedua pihak segera tolongi pihaknya masing-masing. Eng Jiao Wong sangat gelusar dengan kesudahannya pertandingan antara Hu Beng dan Bintai, ia sangat menyesal atas terlukanya Su Hengnya, jika Bintai tidak terluka, pasti ia sudah tantang Tian Kong Chiu. Karena ini, dengan keras ia berkata kepada Bu Ye Yang. Bu Pang Kyo, kita ada orang Kang O, segala apa tak akan lolos dari metu kita. Aku tetap hormati tata tertib kaum Kang O, karena mana aku telah pesan semua orang dan sahabatku untuk jangan bertindak dengan menuruti nafsu hati saja, supaya mereka bisa mengalah, terutama supaya mereka jangan berlaku kejam. Akan tetapi sekarang buktinya, makin lama suasana menjadi makin hebat, orang seperti mengambil jalan buntu. Hal ini, membuat Tong Chuliong sangat menyesal, maka selanjutnya, aku tak bisa bilang apa lagi, biarlah masing-masing menggunakan apa yang dia bisa untuk mencari keputusan siapa benar siapa salah. Bu Ye Yang bersenyum dingin karena tegoran itu. Ong Lo Osu, harap kau tidak menegor dengan katamu. Ini, berkata ia. Di sebelahnya tata tertib kaum Kang O. Persilatan tak bebas dari keinginan untuk merebut kemenangan, dan dalam pertandingan, sukar orang bebas dari kesalahan tangan melukai lawan. Lo Osu adalah satu cian pwe, mustahil Lo Osu dapat menentukan akan tak melukai orang. Bin Sate dengan Jit Goat Lunya telah melukai Huelo Onhiong, itu memang harusnya tak terjadi, akan tetapi gegaman ada benda yang tak mempunyai mata. Siapa dapat mencegahnya? Lo Osu, kita tak usah rundingkan soal ini, baiklah kedua pihak lekas majukan orangnya untuk melanjutkan pertempuran, untuk dapatkan keputusan terakhir. Siapa yang menang siapa yang kalah? Ong Tuleong pun bersenyum tawar setelah mendengar ucapan yang tak memakai alasan itu. Baiklah ia menyambut dengan sikapnya menantang. Kini aku telah ketahui isi hatimu sekarang aku peroleh tambahan pengetahuan. Nyatalah sekarang, kalau orang bertanding silat, orang mesti andalkan saja masing-masing kepandainya. Tanda petik. Eng Jiao Wong masih hendak bicara terus, akan tetapi waktu itu ada orang yang mencegah padanya. Ong Lo Osu, maafkan aku memotong pembicaraanmu berdua. Demikian suaranya siang kean intong sambil tertawa dingin. Meskipun kita sedang mengadakan persilatan persahabatan, kita toh tetap sedang berhitungan, maka persengketaan boleh diselesaikan sebagaimana layaknya saja. Saudara Hu Beng sudah berusia lanjut tetapi dia hendak andalkan ketuaannya, sekarang dia telah terluka di tangan Lo Osu dari Lue E. Semtong dari Hang Bue E. Pang itu artinya diacari matinya sendiri. Memang, siapa yang tak mengetahui bahwa para Lo Osu dari Lue E. Semtong ada ahli silat kenamaan dari kalangan rimba persilatan dan orang luar biasa dari dunia sungai Telaga? Bin Hyo Chu juga terluka, itu harus disayangi. Bin Hyo Chu sangat dimalui, orang yang berani membuat dia lecet kelihatannya hanyalah orang Ho Ai yang Pei saja. Aku dengar orang mengatakan bahwa Bin Hyo Chu pernah memasuki Lek Tiok Tong di Cheng Hang Po waktu itu Huelo Oeng Hiong telah hadiahkan sebatang piau kepadanya, maka sekarang adalah saatnya mereka berdua membuat perhitungan hutang lama. Maka selanjutnya kita tak perlu bicarakan pula hal mereka itu, agar kita kedua pihak tak dikatakan berpandangan cupet. Tidakkah demikian, Bu Pang Ju? Ketika itu Bin Tai dengan ditemani Gou Cheng telah balik ke rombongan mereka, walaupun berlumuran darah, ia telah bawa sikap gagah dan jumawa, tak ingin ia dipetayang. Ia dapat dengar perkataannya siang kean intong, mukanya menjadi merah padam karena jengah. Ia menghampiri ketuanya, untuk menjura dan berkatapun. Chou telah membuat malu untuk Hang Buye Pang, harap Pang Chu memakluminya. Bin Hyo Chu telah terluka, apakah itu tak ada halangannya sahut Buye yang dengan menyimpang. Pergi lekas kau obatilu kamu. Terima kasih atas kebaikan Pang Kyo, kata pula Bin Tai sambil ia menjura pula. Kemudian ia menghadapi siang kean intong, katanya siang kean lo osu, kita sekarang hendak selesaikan urusan kita dengan jalan persilatan, maka itu, kata tajam tak akan menangkan senjata. Bukankah peribahasa mengatakan, bahwa siapa yang seumur hidupnya di atas perahu, sukar luput dari bahaya terpeleset? Aku Bin Tai ingin dandan, setelah itu aku ingin terima pengajaran dari lo osu, maka sekarang aku hendak pergi dulu, sebentar aku akan kembali. Tanpa tunggu jawaban lagi Hyo Chu ini lantas jalan terus. Siang kean intong tertawa bergelak. Bin Hyo Chu, silahkan dandan dengan lekas, aku tunggu ikau di sini untuk terima pemberian penajaranmu, katanya. Bin Tai sudah jalan terus, tetapi Bu Ye Yang yang dengar ketawa dan kata yang tak sedap itu merasa tak enak bukan kepalang. Sementara itu, Hu Beng telah ditolong oleh Ban Liu Tong, lukanya diobati dan dibalut, sedang Ko Inem Ko titahkan Siu Beng bagikan tiga butir coantansi, untuk ditelan. Sehabis itu, Liu Tong menanya Oh Giok Seng, yang telah siapkan Goto Nang, apakah Hu Beng boleh diangkut segera ke perahu Garuda atau mesti minta izin dahulu dari ketua Hang Bwe Pang. Harap jangan mengucap demikian, Ban Pokyo, jawab Giok Seng sambil bersenyum. Hu Lo O Su terluka parah, dia mesti beristirahat, tak usah menanti lagi izin Pang Ko dia boleh segera diantar ke perahu Garuda. Terima kasih, Oh Hyo Chu, mengucap Ban Liu Tong. Oh Giok Seng lantas titahkan orang dari Heng Tong untuk Gotong orang yang terluka itu, sedang Eng Jau Wong titahkan beberapa muridnya pergi mengantarkan. Melihat Ban Liu Tong tak mengikuti, Oh Giok Seng berkata kepadanya Ban Lo O Su, kita sudah mengadakan beberapa pertempuran kedua pihak telah ada yang kalah dan menang karena hawa udara ada demikian buruk, apabila hujan turun, pasti pertandingan tak dapat dilangsungkan hingga penyelesaian tetap tertangguh, bagaimana pikiran Lo O Su apabila kita berhenti di sini saja, supaya pertikaian tak terulur lebih jauh. Aku mengerti kau, Oh Hyo Chu, jawab Liu Tong. Memang lebih baik apabila kita menggunai golok membacok putus benang kusut, supaya tak usah bercapelelah membereskannya, melainkan aku belum tahu, bagaimana caranya pemberesan itu. Pat P.O. U Leng Po segera angkat tangannya dan menunjuk. Lihat di sana, Ban Poko berkata iya. Di para bunga itu telah diadakan persiapan untuk permainan ilmu mengentengkan tubuh. Kera itu, walaupun ada kesalahan tangan, tidak akan menerbitkan luka, tetapi cukup untuk menetapkan si kuat dan si lemah, guna memutuskan menang atau kalah. Suhu mana saja yang mempunyai kepandayan, silahkan dia maju. Permainan liahai dari kaum rimba hijau itu disebut oleh Hyo Chu sebagai hanya permainan mengentengkan tubuh itu sudah menyatakan keliahayan Hyo Chu, berkata Liu Tong sambil bersenyum dingin. Permainan semacam itu Hyo Chu pandang sebagai permainan yang umum Hyo Chu benar ada satu ahli. Hyo Chu, tak berani aku agulkan diri, tak berani aku menaikinya, akan tetapi meskipun demikian, aku suka menerima pengajaran dari Hyo Chu untuk menambah pengetahuan untuk tak membuat sia kunjungan kami ke Cap Jialian Hoan Ou ini. Diam-diam Oh Giok Seng terkejut dan kagum untuk Syok Beng Sin Ie, yang pandai sekali merendahkan diri tapi pengetahuannya tentang ilmu mengentengkan tubuh ada luas. Harap tidak mengucap demikian, Ban Loosu, ia berkata. Tak lain maksudku adalah, untuk mohon Loosu tolong lihat, cocok atau tidak apa yang aku atur itu. Liu Tong menganggukan kepala, ia tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya ia ingin menindih kejumawaan lawannya. Oh Giok Seng sudah lantas bertindak ke tempat yang ia tunjuk tadi, Syok Beng Sin Ie mengikuti untuk melihat dari dekat apa yang dinamakan Hoi Chu Hoan Chiang atau golok terbang penukar tangan dan persiapan Kiu Bong Hun Goan Kiu atau bola berduri sembilan. Melihat golok itu, Liu Tong bercekat dalam hatinya. Sama sekali telah dipasang empat buah golok di antara delapan tihang, alat penghubungnya adalah dadung, yang diikat hingga jadi malang melintang. Setiap golok beratnya kira lima belas kati, pada gagangnya ada dua buah gelang untuk mengalungkan golok itu kepada dadung. Maka, apabila didorong atau ditarik golok itu bisa bergerak pergi datang, merosot di antara dadung. Pada dua potong dadung lain digandulkan lebih dari seratus kelenengan, yang bisa menerbitkan suara berisik hingga suaranya bisa mengacaukan orang yang sedang mengadu silat. Di bawah para sekali ada empat buah bola Kiu Bong Hun Goan Kiu, yang masing-masing sebesar semangka, di mukanya ada dipasangkan hidung besi serta satu lubang memakai tutup. Itulah lubang untuk mengisi beratnya bola, karena dalamnya dibikin kosong. Di seputar bola ada dipasangkan secara istimewa sembilan buah golok tajam panjang tiga din, bagian tajamnya panjang tiga din juga. Selakalah barang siapa yang kebentur bola ini, tak peduli orang mempunyai ilmu kedot tiat pepeousan atau baju besi, pun bola ini dipasangnya bergelantungan dan dengan cepat terpasang rapi. Ban Loosu, kata O Giok Seng kemudian, dengan bergantian kita nanti main dengan dua rupa permainan ini. Sudikah Loosu memberi pelajaran kepadaku? Tentu saja boleh, O Hiocu, sahut Ban Liutong dengan bersenyum tawar. Ia mengarti orang desak ia, malah untuk minta pengajaran daripadamu adalah di luar keberanianku. Baik, sekarang kita main dulu di atas yang mana satu? Sebelum Mo Giok Seng menyahut, dari peseban bagian Hawaii yang peloncat datang satu orang, ialah Chiok Leong Ji yang cucu muridnya Yan Tiao Siang Hiap, yang lantas berkata kepada Ban Liutong Suya, izinkan Tau Sun sendiri yang main dengan Hui Tzu Hoan Chiang ini, apabila Tau Sun tak berhasil, baharu Suya yang gantikan. Liutong tidak sangka, ditempai bersahaya demikian, ada angkatan muda yang majukan diri. Ia belum tahu sampai di mana kepandainya pemuda ini, tetapi orang berani maju, maka ia percaya pemuda ini mempunyai kepandain. Ia pun lihat, Yan Tiao Siang Hiap sendiri tidak mencegahnya. Baik, Li Yong Jiang, kata ia kemudian. Kau harus waspada, karena ini ada puncaknya ilmu mengentengkan tubuh barang siapa apa jiwanya terancam bahaya. Kau harus ketahui juga, Oh Hiocu ada satu ketua kenamaan, kau bukan tandingannya kau mesti insyaf sendiri. Harap jangan khawatir, Suya, Tau Sun mengerti, Li Yong Jiang berikan kepastian. Mendengar itu, Liutong lantas berkata kepada Oh Giok Seng Oh Hiocu, Chiok Li Yong Jiang mohon pengajaran dari kau. Dia tak tahu diri, maka tolong kau pimpin dia. Aku sendiri hendak menonton saja untuk menambah pengetahuan. Oh Giok Seng tak senang hati karena munculnya satu bocah. Chiok Seng Oh Hiap berani majukan diri, dia tentu telah mempunyai latihan sempurna mengenai Hui Tsu Ho An Chiang ini, katanya, dari itu tak usah Ban Lo Osu berkhawatir. Lantas ia menoleh kepada Li Yong Jiang maksudnya untuk bicara, tapi belum lagi ia buka mulut. Dari pihaknya datang satu orang yang telah mendahului berkata Hiocu, tunggu sebentar. Atas perkenan Pang Kyo, biarlah aku yang main dengan Chiok Seng Oh Hiap ini. Kapan Giok Seng menoleh, ia kenali Liutong Su Sia Yang, ketua ruang upacara, yang bergelar Sian Tian Chiu. Si tangan kilat. Ia lantas minggir dan kata pada pengetua upacara ini baik, pergilah kau temani Chiok Seng Oh Hiap main. Sia Yang menjurah kepada Hiocu itu, lalu ia hadapi Li Yong Jiang, sambil memberi hormat dia berkata Chiok Seng Oh Hiap, kepandaianku tidak berarti, aku melainkan gemar akan ilmu mengentengkan tubuh, dari itu mari kita main untuk melemaskan uratku yang sudah tua, yang telah kurang gesit. Harap kau pun suka mengalah. Ah, Sia Lo Su, jangan kau bersungkan terhadapku Sahut Li Yong Jiang sambil tertawa. Aku telah datang ke Cap Jialian Ho An Ou ini, dan tak dapat aku pulang dengan tangan kosong, sedikitnya aku mesti minta belajar darimu, supaya kau berikan aku pelbagai penunjukan yang berharga. Harus aku jelaskan, bahwa dalam rombonganku aku adalah yang terendah, paling muda, beda dengan Lo Su sendiri yang telah jadi orang Kang Oh Kenamaan, hingga untuk Lo Su, tak dapat Lo Su bertindak keliru sedikit juga, sedang untuk aku yang muda, segala kesalahan tak ada artinya. Bansu ya, tidakkah benar kataku ini? Liu Tong mendelik kepada murid keponakan itu. Li Yong Jiang, sekarang bukan saatnya untuk kau ngoce. Ia membentak. Hayu baik kau layani Sia Lo Su dan. Kemudian lekas undurkan diri. Walaupun ia ditegur. Li Yong Jiang toh hampirkan tempat pertempuran sambil bersenyum berseri. Sia Yong sangat mendongkol, tetapi ia hargai dirinya sebagai Cip Tong Su. Ia tidak mau layani bocah jel itu. Hanya, sembari beri hormat kepada Liu Tong, dia kata, Ban Lo Su, aku terima titahnya Pang Kuo tak dapat aku tidak layani Ciyok Siao Hiap, maka itu, tolong kau berikan pengunjukan berharga kepada aku. Siok Beng Sin Ie balas bormat itu. Harapkah Suri mengalah, Sia Lo Su, katanya. Li Yong Jiang ada satu bocah nakal, aku minta kau tak bersepandangan sebagai dia. Ban Lo Su terlalu merendah, kata Sia Yong, yang lantas bertindak ke para. Li Yong Jiang telah menantikan, di sebelah bawah, untuk berikan tempat atas kepada tuan rumah yang ambil tempat arah selatan. Mereka sama membelakangi sebatang golok. Siao Hiap, silahkan Sia Yong mempersilahkan. Sia Lo Su, silahkan sahut si anak muda. Setelah itu keduanya sambar golok di depannya masing-masing dan tolok itu dengan keras ke arah satu dan lainnya, hingga golok itu terpental cepat sekali. Li Yong Jiang berlompat, kelit ke barat, sedang Sia Yong lompat ke timur. Kedua golok, yang saling sambar, saling bentur di tengah kalangan, hingga menerbitkan suara nyaring dan berisik. Sia Yong loncat ke tengah, untuk tarik pulang goloknya barusan, tapi justru itu, dari barat Li Yong Jiang dorong golok barat, untuk serang padanya, sambil berbuat demikian, anak muda ini lompat maju juga, akan serang iga kanan lawan sambil ia serukan awas, Sia Lo Su Ia menggunakan tangan kiri. Dengan egos tubuh, Sia Yong bikin goloknya lewat keatasan pundaknya, menangkis serangan kepada iganya, ia tidak berkelit, ia menangkis dengan tangan kanan sambil tangan kirinya dibarengi menyerang lengan lawan itu. Li Yong Jiang kelit seraya egos pundaknya ke bawah, kalau tidak, dia pun bakal terdacok golok yang melesat balik. Ia gesit dan matanya awas, inilah yang membuat ia berani adu silat secara demikian, yang sebenam ya asing baginya. Beda daripada lawannya, Sia Yong pernah yakinkan Haui Tsu Ho Anci yang sampai beberapa tahun ilmu mengentengkan tubuh yang lihai yang memikin dia dapat julukannya Sian Tian Ciu si tangan kilat. Ia pun melayani lawan dengan waspadat tapi sebat. Kedua pihak bergerak terus keduanya berlaku sangat sebat, sebab di sebelah sambar menyambarnya empat buah golok, mereka mesti perdatakan serangan tangan masing-masing yang dilakukan setiap ada kesempatan. Hebat serangan golok, yang kecuali datang dari depan, juga yang menyambar dari belakang atau samping. Dalam hal ilmu kepandayan, Li Yong Jiang bukan tandingannya Sia Yong, tetapi ia menang tubuh lebih keit, asal dia mendek, golok bisa lewat di atasan kepalanya. Mulanya dalam pikirannya Sia Yong akan mendesak lawan hingga dia insaf dan mundur sendiri. Ia tahu ia tak dapat kehormatan apabila ia menangkan lawannya ini, yang masih muda sekali, sedang dalam derajat, ia ada terlebih tinggi. Ia pun sukai anak muda yang berkepandayan dan tak ingin mencelakainya. Maka sampai sebegitu jauh, ia menjaga agar ia sendiri tak keliru bergerak. Tapi lama-kelamaan, pikirannya ini berubah. Li Yong Jiang terlalu gesit dan licin terhadapnya, beberapa kali ia hampir kena dipermainkan, hingga ia jadi mendongkol. Dia mesti diajar adat demikian pikirnya, atas mana, ia mulai mendesak. Segera satu serangan hebat dilontarkan terhadap Li Yong Jiang, hampir ia kena dihajar, syukur ia sempat berkelit, tapi meskipun begitu, ia mesti mundur tiga tindak, ke arah barat, hingga si Ye Yong jadi berada di arah timur. Ia jadi gusar, ingin ia membalas. Maka ia sambar golok di bagiannya, ia pegang itu keras dengan kedua tangannya, lantas ia tolak keras ke arah lawan, tubuhnya sendiri turut maju sambil separuh tergantung atau bergelantungan. Ini ada serangan yang berbahaya, yang pun memperbahayakan diri sendiri. Si Ye Yong Baharu berlompat, belum sempat dia putar tubuh ketika dia dengar sambaran angin. Apabila dia menoleh, dia lihat haya sedang mengancam dirinya. Dalam ibuknya dia berkelit walaupun demikian, baju di pundaknya kena tersambar pecah. Bukan main mendongkolnya tidak tempo lagi, dia sambar goloknya dan balas menyerang. Kali ini gerakannya cepat luar biasa. Dalam saat yang berbahaya bagi kedua pihak itu, mendadakan Ban Liu Tong lompat menyambar dengan kedua kakinya. Ia jejak dadung hingga putus, hingga dengan kera demikian, semua golok jatuh sendirinya, lenyap ancaman bahayanya. Berbareng dengan itu, Liong Jiang dan Si Ye Yong berdua loncat mundur. Chi Tong Su itu bermuka merah padam, tandanya ia masih sangat menjengkol. Liong Jiang Sok Beng Sin ia membentak. Kau sedang minta pengajaran dari Si Ye Lo O Su, mengapa kau main gila? Lekas mundur. Anak muda itu tertawa gembira, ia kasih hormat pada lawannya. Si Ye Lo O Su, terima kasih katanya. Baharu setelah itu, sambil tunduk, tapi sambil bersenyum juga, ia bertindak ke dalam rombongannya. Hektometer Si Ye Yong perdengarkan suara sebal. Ia ingat derajatnya, maka ia bisa kendalikan diri untuk tidak layani pemuda itu. Terhadap Liu Tong pun ia tidak berkecil hati, malah ia tahu, orang Hoa Yang Pei ini bermaksud baik terhadapnya. Ban Lo O Su, aku berterima kasih untuk perlindunganmu terhadap sahabat, O Giyok Seng mengucap kepada ketua dari Kui In Po. Ia lihat kejadian itu. Jangan sungkan, O Hiyo Chu, Liu Tong merendah. Liu Tong yang muda dan belum tahu suatu apa, dia main gila, harap Hiyo Chu dan Si Ye Lo O Su maafkan padanya. Selagi Liu Tong bicara, dari pihak Hang Bue Pang muncul satu orang, dia ini terus hampirkan O Giyok Seng dan kata Pak Cho hendak mohon perkenan dari Hiyo Chu untuk main di atas Kiu Bong Hun Goan Kiu untuk minta pengajaran dari para L O Suhu dari Hoa Yang Pei. Dengan Pak Cho, orang ini bahasakan diri sebagai Tocu. Orang ini ialah Kiu In Leong Siao Pisinaga 9, yang menjadi Tocu dari Houtan Cap Jietu, rombongan penjaga dan pengatur meja suci Hang Bue Pang untuk sembahyang. Dia baharu habis jalankan tugas di luar, ketika dia kembali dia saksikan kehebatan pertempuran barusan, lantas saja dia majukan diri. Dia pun minta Giyok Seng undurkan diri, buat layani saja para tetamu katanya. O Giyok Seng Manggut, lalu ia kata pada Ban Liu Tong Ban Lo O Su, Si Ao Tocu ini ingin minta pengajaran dari Si Gak Pei dan Hoa Yang Pei, entah Lo O Su hendak undang siapa untuk melayani dia? Di mulut Giyok Seng mengucap demikian, dalam hatinya ia ingin sekali Liu Tong sendiri yang terima tantangan. Maksudnya Hiocu ini kesampaian, memang Liu Tong sendiri ingin coba Kiu Bong Kiu. Permainan bola ini memang ganjil, juga yang pernah melihatnya, demikian kata Shok Beng Sin Ie. Mungkin tak ada orang dari pihak kami yang berani mencoba, akan tetapi untuk tak mensiasiakan kehendak Si Ao Tocu, baiklah, aku sendiri yang akan menemaninya. Baharu Liu Tong tutup mulutnya atau satu orang lompat ke arahnya sambil berseru suhu, Tocu ingin gantikan suhu temani Si Ao Lusu. Itulah muridnya kedua, Kipin, yang enteng tubuhnya dan cerdas otaknya, namun murid ini belum mengerti tentang Kiu Bong Kiu. Tapi murid ini sudah biasa menyamuti senjata rahasia, kupingnya terang sekali, hingga ia anggap, boleh juga murid ini turun tangan. Jika kau hendak minta pengajaran dari Lo Osu dari Hang Bue E Pang, kau mesti berhati-hati pesannya. Lihat Leong Jiang, yang terima pelajaran dari Xiang Hiap, apabila tidak si Lo Osu mengalah, hampir dia terbinasa di ujung golok. Kau tak boleh memandang enteng, mengerti? Tocu mengerti, suhu, sahut seng murid. Ketika itu si Yeong sudah undurkan diri. Au Giok Seng tidak turut mundur, sebab Ban Liu Tong tetap berdiri di tempatnya. Si Ao Ki sudah lantas menggapai kepada Kipin Seraya berkata, Si Ao Suhu, kau hendak beri pengajaran kepadaku di atas Kiu Bong Kiu? Justeru aku yang mohon pengajaran dari kau, Tocu, sahut Kipin. Jangan sungkan, mari kita mencoba Si Ao Ki kata pula. Aku pun belum pernah berlatih dengan bola ini. Silahkan, Ki Suhu. Silahkan, Si Ao Suhu Kipin menyambut. Waktu itu di udara yang mendung terlihat tiga ekor burung darah terbang ke belakang Paseban. Au Giok Seng Dongak, ia lihat burung itu, tapi juga ia tampak cuaca yang buruk, rupanya Seng hujan akan segera turun. Justeru itu, Hiocu bin Tai Duri Cheng Lontong keluar dari Paseban, dari belakangnya muncul dua orang, yang terus bicara kepadanya sambil berbisik, entah apa yang dibicarakan. Dengan air muka muram. Bintai lantas memandang ke tengah kalangan, akan akhirnya menggapakan Au Giok Seng. Hiocu dari Kim Tiao Tong juga rupanya lihat suasana tegang untuk kaumnya, ia menoleh kepada Ban Liu Tong, akan berkata Ban Lo O Su, maafkan aku, tak dapat aku temani kau. Au Giok Seng, persilahkan menyahut Liu Tong. Hiocu itu manggut, terus ia bertindak kepada Bintai. Waktu itu, Si Au Gi dan Kipin sudah mulai bertempur dengan menolak bolanya masing-masing. Kipin berlaku sangat hati-hati, karena ia belum kenal permainan ini. Ia tak ingin nama gurunya terjatuh karenanya. Begitu mulai menolak bola, baharu ia insyaf bola itu tak gampang dikendalikan. Maka ia lantas berlaku semakin hati-hati. Kalau tadi dengan golok para tak menggetar, sekarang adalah lain, saking beratnya bola yang terayun. Menakuti adalah bagian yang tajam dari keempat bola itu. Kipin hunjuk kegesitannya dan kecelian matanya, tetapi Si Au Gi pertunjukkan kemantapannya, suatu tanda dalam permainan ini, ia telah punya latihan sempurna. Di sebelah menggunai bola, mereka pun sering menyerang satu dengan lain. Ban Liu Tong menonton dengan perhatian tidak lama. Ia lantas menduga, bahwa Kiu Bong Hung Goan Kiu mesti ada ciptaannya Si Au Gi sendiri, maka itu ia dapat merasa, apabila muridnya tahu diri dan mundur, teratur dia bakal lolos dari bahaya yang mengancam, kalau tidak, dia bakal rubuh. Baharu Shok Beng Xin Iem menduga demikian atau kejadian hebat sudah lantas mengambil tempat. Kedua bola timur dan barat saling bentur, lalu keduanya mental balik. Justeru itu, dua Kipin dan Si Au Gi ada di tengah kalangan, mereka asik beradu tangan. Di lain pihak, kedua bola selatan dan utara telah saling sambar. Untuk menyelamatkan diri, kedua orang yang bertempur berkelit dengan berbareng. Karena berkelit, maka mereka saling membelakangi satu dengan yang lain. Si Au Gi kandung maksud tidak baik, mendadak ia berlompas sambil putar tubuhnya dengan gerakan Kim Li Cho An Po atau ikan tambra emas neroboh sombak. Dengan gerakannya ini, ia kejar bola utara yang menyambar ke selatan, dia sambar bola itu pada dadanya, segera ia menarik dengan keras, digentakan, maka bola itu lantas mental balik. Kipin kalah licin, dia tidak memikir curang, ketika bola menyambar, tidak sempat dia berkelit, waktu ia mencoba akan egos tubuh, bola sudah mengenai Iga. Kanannya serta punduk kanan di belakang pundak, tidak tempo lagi, ia keluarkan jeritan dari kesakitan yang hebat, tubuhnya rubuh terpelanting sampai di luar para, darahnya munkrat. Ban Liu Tong terkejut, segera dia berlompat untuk menghampirkan, hingga dia dapat kenyataan bahwa kecuali mandi darah, napas muridnya itu sudah berhenti jalan. Siob gelari menghampirkan, ia berpura tak menginsyafi kecurangannya. Kenapa? Kau terluka, Kisuhu katanya. Aneh. Ban Liu Tong tertawa dingin, ia tak berikan jawaban, ia hanya lebih pentingkan memeriksa luka, yang hebat. Kapan ia rabah dada muridnya, ia rasakan jantungnya yang murid masih memukul. Lantas saja ia menjeleng kepala, karena ia tahu, murid ini suka runtuh ketelungan. Dari pihak Hoa Yangpei, tiga orang memburu ke arah Kipin itu, sedang Bu Ia yang perintah Heng Tong Su pergi melihat. Bintai tidak hadir, begitu juga Ou Giok Seng, yang telah dipanggil oleh Bin Hyo Chu, berdua mereka telah pergi ke belakang pasaban. Pari pihak Hoa Yangpei, yang muncul itu adalah Chiok Beng Chiam, murid kepala dari Ban Liu Tong, serta Siu Beng, muridnya Ko Inam Kyo, dan Tiat Kieliki Giyok Tong. Di pihak Hoa Yangpei pun sudah lantas ada cegahan orang turut ceburkan diri dalam pertandingan. Semua empat bola Kyo Bong Kyo pun sudah berhenti terayun. Heng Tong Su datang bersama kawannya yang biasa obati luka, dia beritahukan Liu Tong bahwa mereka datang untuk memeriksa dan mengobati, atau kalau lukanya si anak muda parah, dia itu hendak digotong ke ruang Heng Tong untuk diobati terlebih jauh. Liu Tong juga diminta jangan khawatir. Kedua tangannya Siu Beng Sin Ie telah berlepotan darah, ia telah obati lukanya Kipin dengan satu botol obat, masih ada sedikit darah keluar dari tempat yang luka. Ia dengar perkataannya Heng Tong Su dan menjawab tolong Su Hu sampaikan terima kasihku kepada Bu Pang Chu untuk perhatiannya. Kami tidak khawatir suatu apa, sebab sejak kami masuk dalam cap Jialian Hoan Ong, kami tak pikirkan pula soal hidup atau mati. Luka ini masih dapat aku mengobatinya, dari itu tolong sediakan saja gotonan, supaya kami bisa bawa dia ke perahu Garuda. Bukankah di mata kita, kaum persilatan, terluka atau terbinasa di medan pertempuran, tidak ada artinya. Ban Lo O Su mengarti ilmu obatan, itulah bagus berkata Heng Tong Su. Bu Pang Kuo telah lakukan kewajibannya sebagai tuan rumah, tetapi segala apa terserah kepada pihak tetamu. Lantas ia berikan titahnya lekas siapkan gotongan. Lekas layani Ban Lo O Su mencuci tangan. Titah itu sudah lantas dijalankan. Bagaimana, Su Hu tanya Beng Ciam. Di sini ada obat dari Su Pe. Liu Tong perdengarkan suara di hidung. Jiwa Suteemu masih dapat ditolong tetapi lengannya bakal bercacat, jawab ia yang ada mingat mendengkol. Bagus kata Seng Murid dengan suara menyatakan kesengitan. Lalu ia serahkan botol obrat yang ia sebutkan. Kemudian ia menoleh kepada Kyo In Leong Niao Ji, yang masih berdiri diam dengan berpura pilon, dengan menghadapi Hang Tong Su, di Ang O Che sendirian sungguh tidak dinyana, karena kesalahan, lukanya ada demikian parah. Sungguh tidak dinyana. Tidak puas Beng Ciam terhadap lawan ini. Ia mau percaya orang sudah curangi Suteenya itu, ini pun ada kasak kusuknya beberapa orang lain. Ia pun tahu tadi Leong Ji yang telah ditegur Yantiao Siang Hiap karena kenakalannya dan Siang Hiap niat hukum padanya sepulangnya mereka dari Cap Jie Lian Ho An O. Karena ini, dengan tertawa dingin, ia kata pada Ki Win Hang Siao Su Hu, kau lihai sekali. Tentang Suteeku, dia hidup atau mati, tak usah suhu buat pikiran. Aku Chok Dieng Ciam, ingin aku terima pengajaran darimu. Belum Siao Si menyahuti, Ki Giyok Tong menyelat. Chiang Bun Jin telah keluarkan titah, kecuali dengan perkenan, orang kedua rombongan Ho A Yang Pei dan Si Gak Pei tak boleh lancang lakukan pertempuran, kata dia. Liu Tong sambil menoleh pun tegur muridnya Chok Dieng Ciam, jangan kurang ajar terhadap Siao Lo Osu. Kita sudah masuk dalam Cap Jie Lian Ho An O, mati atau hidup, jangan kau pikirkan. Kau masih mesti urus Kui In Po. Siao Pi dengan sikap anteng pun berkata Siao Hiap, jangan khawatir. Aku tahu aku telah berbuat keliru terhadap pihakmu, maka aku tidak akan angkat kaki, di sini dengan kereh hormat aku menantikan kamu. Kau tidak hendak pergi, Siao Lo Osu, itulah bagus, kata Liu Tong kepada lawan muridnya itu. Sebentar aku, Ban Liu Tong, ingin sekali terima pengajaran darimu. Harap Siao Lo Osu suka menantikan sebentar. Sembari bicara, Liu Tong kerja terus, maka di lain saat, ia sudah membalut rapi luka muridnya. Siu Beng lantas serahkan satu botol obat seraya berkata, Ban Su Siok, ini adalah obat Kiu Chou Antan Seye yang Suhu minta sekarang juga diberikan 6 butir kepada Suheng, kemudian, sesampainya diperau, berselang satu jam, boleh dikasihkan 3 butir lagi. Dengan makan obat ini, walaupun lukanya hebat, jiwanya Suheng akan tertolong. Suhu pun pesan untuk Su Siok sendiri antarkan Ki Suheng ke perau, urusan di sini, katanya Su Siok tak usah perhatikan lagi. Liu Tong bersyukur kepada Ko Inem Kyo, ketua Si Gak Pei itu. Ia tahu kemustajabannya tablet Kiu Chou Antan Seye, yang tak sembarangan diberikan kepada lain orang. Selagi sambuti obat itu, di dalam hatinya ia berkata, aku ketahui kenapa Em Kyo minta aku antar muridku ke perau di akuatir. Aku menuntut balas untuk muridku itu, untuk cegah lain kejadian yang tak diingin. Menyesal, permintaan ini tak dapat aku terima, tak peduli bagaimana besar aku berterima kasih kepadanya. Ia buka tutup botol, ia keluarkan sembilan butir obat tiga antaranya ia berikan kepada Beng Chiam untuk disimpan setelah ditutup rapi, botol obat diserahkan pada Siu Beng untuk dikembalikan kepada gurunya kemudian yang enam butir, ia lantas masukkan ke dalam mulut muridnya. Napasnya Kipin mulai berjalan pula akan tetapi ia tetap belum siuman. Liutong rabah dada muridnya ia tahu jiwanya murid itu akan ketolongan, tetapi ia tidak. Harap murid ini lekas siuman dari pingsannya. Kalau si murid sedar sebelum obat bekerja betul dan dia merasakan sangat sakit, pasti tidak akan geraki tubuhnya dan ini kurang baik bagi lukanya itu. Sementara itu di antara orang Hang Bue E Pang ada yang tidak puas terhadap Ban Liutong yang tak sudi terima bantuan untuk Kipin. Mereka anggap Liutong tidak percaya mereka dan mereka rasai itu sebagai penghinaan, hingga sendirinya mereka tak puas. Bu Ye yang asikah sakkusuk dengan Bintai, yang telah muncul di antara ketuanya, entah apa yang mereka bicarakan. Ketua ini seperti tidak ketahui perasaan dari sejumlah orangnya itu. Liutong tetap sibuk dengan muridnya. Ketika gotongan datang, ia sendiri yang pondong tubuh muridnya akan diletakkan di atas gotongan itu. Ia berlaku hati-hati dan pelahan, tidak urung Kipin menjerit aduh atas mana dia mendusin karena merasa sakit. Ia belum bisa lantas buka kedua matanya, ia hanya merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Liutong ada satu jago, tetapi sekarang, melihat keadaan muridnya itu, yang ia sayang seperti putra sendiri, ia terharu bukan main. Kipin, Kipin, ia memanggil dengan pelahan sekali, kau tahan sakit, sebentar kau semibuh. Kemudian ia pesan Beng Ciam kau jaga hati, jangan kasih dia geraki tubuhnya, supaya lukanya tak ketindian. Beng Ciam terima pesan itu, lah mendekati gotongan, untuk membantu memegangi. Setelah itu, Kipin buka kedua matanya. Masih ia merintih bahna sakitnya. Ia lihat gurunya, air matanya lantas meleleh. Suhu, aku toh terluka senjata rahasia tanyanya. Kelihatannya aku tak bakal hidup lebih lama Suhu. Kecewa aku terima pelajaranmu, aku telah mendatangkan malu kepada rumah perguruan kita. Saking terharu, Liu Tong tidak menjawab. Kau bukan terluka senjata rahasia, Su Tu E, kau terluka bola Kiu Bong Hun Goan Kiu, Chok Beng Ciam beritahukan. Lukamu itu tidak membahayakan jiwamu. Jangan kau omong banyak, kau nanti membuat Suhu berduka. Lukamu parah, Kipin, jangan omong banyak, Liu Tong kata juga. Aku bisa tolong jiwa orang lain orang, pasti aku sanggup tolong jiwamu. Cuma kau akan menderita lebih lama sedikit. Jangan putus asa, M.K.O. telah berikan kau obat yang bakal mengurangi penderitaanmu. Sekarang pergi kau ke perahu, untuk beristiharat. Di sini orang bikin persilatan persahabatan, tidak ada bicara soal sakit hati. Aku pun bakal menemui Siaw Sumaka pergilah kau. Guru ini memberi tanda kepada Tukang Gotong, lalu ia tambahkan pada Chok Beng Ciam kau jaga Sute, jangan tinggalkan dia. Mendengar titah itu, Beng Ciam tahu ia seperti diusir, tapi gurunya telah berikan titah, tak berani ia membantahnya. Baik, Suhu, sahutnya. Liu Tong lantas menoleh pada Ki Giok Tong dan kata sebenarnya tidak selayaknya aku membuat capek hati kepada Eloo Suhu, tetapi tolonglah kau dan muridku ini antar Ki Pin ke perahu. Ku harap Loo Suh tak usah kembali kemari, hanya beristirahat saja di sana. Kami pun tidak bakal berdiam lama di sini, semua bakal lekas kembali. Ki Giok Tong muncul bukan cuma untuk tengok Ki Pin dia ingin menuntut balas, tetapi Liu Tong telah mohon bantuannya tak bisa ia tampik itu. Baik, Ban Loo Suh, kau jangan khawatir, jawabnya. Heng Tong Suh pun lihat bahwa orang tak boleh beraya lagi, ia pun turut mengantar sampai di luar para bunga. Beberapa orang Hang Wee Pang lantas bersihkan darah, sedang seorang lain bawakan Liu Tong serpet untuk bersihkan tangannya. Kemudian, sambil berpaling kepada Xiao Ji, Siok Beng Xin ia memberi hormat. Xiao Tochu, ingin aku terima pengajaran dari kau, katanya. Sudikah Tochu beri pengajaran kepadaku? Jago dari Kui Inpo ini ada sangat gelusar tetapi sanggup ia mengatasi dirinya, hingga ia bisa berbicara dengan pelahan dan sabar, melainkan sikapnya saja ada sangat bersungguh. Kui In Leong Xiao Ji tertawa dingin. Aku sudah duga Ban Loo Suh pasti bakal tak mau sudah saja, jawab dia. Muridnya dihajar, gurunya mesti muncul. Karena aku tidak berlalu dari sini, tidak ada soal apa. Ban Loo Suh, apapun yang kau kehendaki, aku bersedia untuk menerimanya. Persilahkan. Ah, Xiao Tochu, apakah yang kau bilang tanya Siok Beng Xin iai? Dalam satu pertempuran, Sukar dipertanggungjawabkan bahwa orang tak akan keliru turun tangan. Muridku terluka, jangan kata dia tidak putus jiwa, walaupun dia terbinasa, masih tidak ada artinya. Aku hendak mohon pengajaran kau, Loo Suh, hal ini tidak ada sangkutannya dengan muridku. Aku ingin kita berdua berlatih. Tentu sekali bukan maksudku akan membuat Sukar kepadamu, maka jika umpama Xiao Loo Suh tidak bersedia meluluskannya, baik, aku tidak mengaksa. Hanya, soal aku ada soal perseorangan, semua orang Hoai yang Pei lainnya tidak bakal turun pula kemari untuk bertanding. Sebab satu kali dia turun, bisa diduga dia pun hendak menuntut balas. Xiao Loo Suh, silahkan kau kembali, tentang urusan kita kedua pihak, tinggal terserah saja kepada putusannya Bu Pangko. Xiao Loo Suh kena didesak, maka akhirnya ia kata ji kalau Ban Loo Suh tidak berniat membalas sakit hati dan cuma ingin berlatih saja, maafkan aku, aku terlalu bercuriga. Nah, mari kita berlatih. Bagus, Xiao Loo Suh sahut liutong, yang sambut undangan itu. Siok Beng Sin Ie segera buka baju panjangnya, yang mana sudah lantas disambut oleh orang dari pihaknya. Adalah biasanya bagi liutong, bagi ketua Hoai yang Pei juga, di mana saja mereka melakukan pertempuran, tidak mereka membuka baju luar, akan tetapi hari ini ada kecualian, dia telah buka bajunya yang gerombongan itu. Xiao Pi Insaf, pertempuran kali ini dengan jalan Kiu Bonghun Goan Kiu ada saat mati hidupnya, karena itu. Tanpa banyak pernik lagi, ia menuju kepada di mana ia ambil arah utara, sedang liutong lantas menuju ke selatan. Xiao Loo Suh, silahkan mulai aku menantikan, liutong mengundang sambil ia rangkap kedua tangannya. Silahkan, ban loo suh Xiao Chi menyambuti. Lalu keduanya mulai bergerak, hingga bola berduri pun mulai saling sambar, di belakangnya mengikuti orang yang menolaknya, setelah mana, mereka ini mesti saling berkelit, akan menyingkir dari bola lawan masing-masing. Mereka mesti egoskan tubuh ini ke kiri dan kanan, menuruti kedudukan mereka. Dengan begitu tertampaklah kegesitan mereka masing-masing. Liutong lakukan sabtu serangan dengan Xiang Yang Ta Chiu, pukulan dengan kedua tangan dibalik nadi ke bawah Xiao Pi punahkan itu dengan Kim Kau Chian, tabasan gunting emas maka lekas dia tarik pulang kedua tangannya itu. Berbareng dengan itu, kedua bola telah menyambar balik dia segera kelit ke kiri, hingga bola jadi ada di kanannya. Demikian pun Xiao Ji ia kelit ke kiri juga. Cepat sekali, Liutong geraki bola di depannya akan menyerang, menyusul mana, ia loncat ke bola yang kedua, buat dipakai menyerang lebih jauh. Di pihak lain, Xiao Ji telat perbuatannya. Maka sekarang empat bola saling sambar, hingga terbitlah suaranya ring, disusul sama berisiknya seratus lebih kelenengan kuningan. Terima kasih telah menonton!